Selain itu headset juga sangat cocok kita gunakan untuk berkomunikasi online atau mengikuti kelas virtual melalui aplikasi Hai kids, siapa yang suka mendengarkan musik di smartphone? Lalu perangkat audio apa yang biasa digunakan untuk mendengarkan musik? Istilah headset, headphone, earphone, dan handsfree tentu sudah enggak asing lagi bagi kita Karena merupakan perangkat yang sering kita gunakan untuk mendengarkan audio dari smartphone Namun ternyata kita masih sering salah atau tertukar saat menyebut perangkat tersebut Sekarang yuk kita cari tahu perbedaan headphone, headset, earphone, dan handsfree Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Headphone Headphone merupakan aksesori elektronik yang hanya bisa kita gunakan untuk mendengarkan lagu tanpa bisa kita gunakan berkomunikasi Tadi kualitas suara headphone cenderung lebih bagus karena memang didesain untuk audio saja Sehingga sangat cocok kita gunakan untuk mendengarkan musik Headphone punya dua buah speaker yang berada di bagian telinga kanan dan kiri Speaker ini tersambung dengan sebuah bando yang menyanggah di atas kepala Speaker headphone juga dilengkapi dengan peredam suara sehingga kita enggak akan terganggu dengan suara-suara dari luar Headset Headset berbentuk sama seperti headphone Namun headset punya mikrofon yang berfungsi untuk komunikasi dan biasanya dikaitkan dengan salah satu speaker Headset sangat cocok kita gunakan kalau sedang bermain game atau streaming Keberadaan mikrofon sangat memudahkan kita untuk berkoordinasi dengan pemain lainnya Selain itu headset juga sangat cocok kita gunakan untuk berkomunikasi online atau mengikuti kelas virtual melalui aplikasi Airphone Dari sisi kegunaan, earphone sebenarnya enggak beda jauh dengan headphone Namun earphone punya bentuk yang lebih kecil sehingga mudah kita bawa kemana-mana Speaker pada earphone bisa kita masukkan pada telinga dan cocok tersambung dengan perangkat mobile Kalau dulu, earphone hanya dilengkapi dengan kabel Tapi sekarang earphone near kabel juga banyak kita temui di pasaran Kalau kita menggunakan earphone near kabel atau teknologi bluetooth Kita enggak akan terhambat oleh kabel dan jadi lebih praktis Handsfree Handsfree memiliki fungsi seperti earphone Hanya saja ada tambahan mikrofon dan tombol fungsi Melalui tombol fungsi ini kita bisa menaikkan dan menurunkan volume Serta menerima atau memutus panggilan Nah kids, itulah perbedaan 4 perangkat headphone, headset, earphone, dan handsfree Jangan sampai salah sebut lagi ya Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati